Intro Kenyamanan dan keamanan kerja anggota dewan dan masyarakat yang berkunjung ke gedung DPR RI menjadi perhatian serius pimpinan DPR. Untuk itu pimpinan MPR, DPR dan DPD membuat nota kesepahaman tentang peningkatan pengamanan di lingkungan DPR RI. Memorandum of Understanding MOU atau Nota Kesepahaman antara DPR RI dengan Polri kini telah resmi ditandatangani. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Ketua DPR RI Bambang Susatyo, bersama Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPD Usman Sabta Odang melakukan penandatanganan MOU tersebut. Penandatanganan nota kesepahaman antara DPR RI dengan Polri tersebut terkait dengan peningkatan keamanan lingkungan MPR, DPR dan DPD RI yang digelar di gedung DPR RI Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menegaskan pihaknya menyambut positif nota kesepahaman tersebut. Sesuai dengan peraturan Kapolri tahun 2007 yang menyatakan Kompleks Parlemen termasuk dalam pengamanan objek vital negara, maka perlu adanya penguatan sistem pengamanan. MOU akan menjadi langkah preventif untuk meminimalisir berbagai kejadian yang tidak diinginkan akibat lemahnya pengamanan. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 kita berjarakan. Baru setelah itu bicara masalah biaya. Apa perlu ada biaya tambahan, misalnya ada perlu dibangun kantor khusus untuk kepolisian di sini, yang sekarang kan baru kos mungkin dibesari dikit sehingga bisa menampung anggota jumlahnya 100 misalnya. Nah ini yang perlu kita berjarakan. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV Salam Tribrata! Terima kasih sudah menonton!